Halo Kang CCF. Halo Kang CCF. Nggak, itu juga kan samar Bang, nggak kelihatan. Aku tuh kena tuh, dulu pernah kena tuh. Untuk itu, exactly that picture. Nggak, yang sadis itu... Foto asitektur, diantar foto asitektur. Foto asitektur saya tujuin nanti, saya ada job foto asitektur nanti. Tadi ada yang foto asitektur, saya jawab nanti. Siap. Oke. Welcome back teman-teman. Selamat malam buat yang baru gabung. Terima kasih. Masih tetap di Obras Kamis. Oke. Tadi kita masih sedikit cerita pengalaman yang serilangka tadi ya. Iya kan? Iya. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi ini sambung dulu dikit ya. Sambung dong. Biar ganti, ganti saya ini. Tadi kan ada tanya kan, apakah foto human interest itu bisa dibikin seri. Nah, gini nih. Saya tunjukkan foto ini ya. Ini saya motor di Wakatubi 2008. Petani lihat, airnya jernih banget, sungainya jernih banget. Mereka bawa sayur mau ke pasar. Waktu saya lihat ini, Anda lihat sebelah kanan pantulan matahari ya nggak? Iya. Artinya ini belum ideal fotonya nggak enak, ya nggak? Tetapi gini, ingat. Kalau Anda menunggu satu momen, jangan irit sama jebretan. Coba Anda bayangkan. Kalau ini Anda tua, ini belum bagus, belum bagus, bagus. Terus, pas mau bagus Anda jatuh atau Anda salah tombol gimana? Itu saya sering ngalamin ya. Ingat nggak waktu itu, waktu Raja Salman dihalim, mendara dihalim itu kan, apakah bener Salman sama Pak Ahok? Ada seorang fotografer, saya nggak usah sebut namanya. Dia nunggu, belum Pak Ahok nggak usah jebret. Dia tunggu-tunggu tengah tegang, waktu Raja Salman nyalamin Ahok bener, dia nekan tombol yang salah. Gagal, contohnya. Jadi ingat, kalau Anda nunggu satu momen, ada sebaiknya Anda buang-buang frame. Tek, 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 gitu. Ini santah ya. Jebret, ini belum bagus kan? Jebret, masih, ah, udah lumayan. Jebret lagi, udah lumayan. Ah, jebret lagi bagus ya. Jadi, Anda lihat bahwa, kalau Anda nunggu suatu, Anda tahu ini momennya belum bagus, tembak aja dulu sambil nembak berikutnya lagi. Jebret, 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 jebret. Ya kan, ini baru ideal, ya nggak? Iya, setuju. Kalau Anda waktu ini, ah, belum, belum, belum. Nah, ini, pas ini Anda salah tekan tombol, atau Anda tiba-tiba jatuh gimana? Ya nggak? Jadi, kita juga butuh ambil sekuensnya. Ini namanya safety shot. Safety shot itu adalah jebret dan pembuang yang berguna untuk Anda mendapatkan peak moment. Karena kadang-kadang Anda nggak tahu peak momentnya di mana, ya nggak? Iya. Taktak-taktak itu namanya suatu peak moment, gitu. Jadi, itu menjawab pertanyaan yang tadi, ya, masalah sekuensnya. Tapi ini kemungkinan tetap satu, ini aja, atau itu aja, ini aja, gitu ya. Misalkan ini aja, sungainya cernih, bawa sayur ke pasar, gitu kan. Nah, sekarang human interest yang agak politik. Ini saya ambil waktu Suharto mengundurkan diri 21 Mei 1998 Suharto memutuskan mengundurkan diri Masih di DPR Pestapora, nyebur di kolam Ini human interest Human interest politik ya Mereka nyebur di kolam Nyebur di kolam DPR Nyebur di kolam DPR Nyebur-nyepur-nyepur itu kan Nyebur-nyepur-nyepur itu Terus ini penduduki atap dan sebagainya Dan ini kalau ngomongin komposisi Saya cuma nunjukin bahwa mereka berpesapora Kelihatan DPR-nya Size of place namanya ya Patungnya itu kan DPR-nya ini Kelihatan patungnya dikit kan Ini kelihatan bawahnya di DPR Kalau ini kan gak kelihatan di DPR-nya, ya gak? Cuma, kadang-kadang kita Kita butuh ekspresinya Kita gak butuh lokasinya Lokasinya kita masuk di teks Ah nanti bohong Kalau ada gak pernah bohong Orang juga percaya ada bener Makanya dalam jurnalasi gitu Saya bilang ini, ini di DPR Ekspresinya ceria Gak usah kelihatan tempatnya dimana Kalau Anda belum pernah bohong Sama foto Anda Ya orang percaya itu bener-bener DPR Sekali Anda pernah ngarang foto Anda salah Anda kasih teks DPR Orang gak percaya Gitu kira-kira ya, seperti itu Jadi dalam jurnalasi gitu Kepercayaan itu sangat mahal Karena Anda jualan informasi Tunggu masih ada yang perlu saya angkat Di sini udah habis Oke ya, ini Human interest kita akhiri Tambah lagi human interest ini Ini di kata Jogja ya Kita masuk kata Jogja Lihat dua orang Up di dalam ya Istilahnya gitu ya Dudun, Syambil, tahun 2000 ini Ini di Nias Anak dulu di tangga Bawa merah putih Saya suruh angkat Jadi human interest pun Kita bisa nyuruh angkat Saya suruh angkat Ini pas 17 Agustus 2001 Ini 17 Agustus 2001 Jadi banyak anak Bawa berdiri merah putih ya Saya ingat tanggalnya nih Saya sama Apulolase ini Saya di temannya Apulolase ini Ya, ini anak ini kan Abang suruh angkat bendera kan Nanti jangan ada lagi yang nanya Jangan ada lagi yang nanya Boleh nggak di setting Siapa yang larang Ini human interest politik ya Nah ini human interest Ini lucu banget nih Saya itu sering di fitnah nih Seorang foto itu Di pelintir-pelintir Kata Pak Wiranto Misalkan ya Saya maki-maki gino Kayak gini-gini nih Terus kamu potret Oh bisa di pelintir nih Nah foto ini Foto ini Saya edarkan yang gino-nya ketawa Dan Pak Wiranto juga mukanya ketawa Ada frame sebelumnya Pak Wiranto muka serius Gino mukanya serius Kaget kan Dibicandain gitu Itu foto kalau saya edarkan Bisa di pelintir kan Suka maki-maki wartawan Misalkan gitu Dimainkan di teksnya Jadi rekesan foto itu Tidak selalu Jadi photoshop Bisa mainkan teks General Wiranto Tahun 98 Sering maki-maki wartawan Misalkan Ngomongin gitu Orang bisa percaya kan Tapi kalau lihat gino-nya ketawa gini Pak ini ketawa gini Ya nggak bisa dipintir itu kan Jelas bergurau Makanya frame yang Yang dua-duanya mukanya serius Saya simpun habis-habisan Nggak akan saya Saya sampai bocor Bubar jalan itu ya Saya hati-hati sekali Ini yang saya edarkan Ini memang lucu Ini saya yung-mengteres Ini foto lucu sekali gitu Oke Sekarang kita pindah Bang sebelum pindah Tadi kan Mungkin saya ngomong hashtag itu dulu ya Ngomong hashtag itu dulu ya Nggak pertanyaan dulu dong Ya Ini gara-gara Iya gara-gara pernyataan abang Apa-apa Jangan selalu ikut aturan Nanya nih Mas Priyata nih Om bagaimana Menyesati motret Di tempat yang dilarang motret Apakah Jangan Tentu dengan larangan Atau nyuri-nyuri motret Dilarangnya Dilarang apa dulu Kalau dilarangnya Karena perusahaan itu Komersial banget Saya malah tertantang untuk Nyolong-nyolong ya Tapi kalau larangannya Safety Jangan terbang drone Dekat bandara Taati Masuk bandara militer Dilarang motret Taati Bia cukai Imigrasi dilarang motret Taati Itu Konteksnya hukum beneran ya Imigrasi Bia cukai itu Anda nggak boleh motret Romy Purbo Romy Purbo Itu pernah motret Mayat Jenasah Lewat Imigrasi di potret Dia rame Itu karena memang Kalau kita minta izin Mungkin masih dengan Al-Santar itu bisa diizinkan Tapi kalau larangan itu Ada Bandara militer itu Seluruh dunia Tidak boleh Dipotret Taati Bandara militer itu At any cost Any risk Jangan dilanggar ya Itu ada Terus di Iran Nggak boleh ngedrone Di tempat Saya di Iran Nyaris Nyaris selaka Mau ngekain drone Sebelahnya Instalasi nuklir Untung Kita lagi Membunuh diri Untungnya Untung nggak jadi Itu nggak jadi Jadi kalau nggak Bukan saya yang repot Satu teman perjalanan Repot semua Supennya nggak bisa Bahasa Inggris Cuma dia Maksain saya Jangan hidupin Jangan hidupin Jangan dikeluarin Saya nggak tahu Apa lagi pertanyaannya Oke Udah Itu aja Soalnya tadi Oke Oh lanjut deh bang Takutnya nanti Waktunya Lalu juga Mas Adria Tadi ada yang tanya Arsitektur tadi ya Siapa ya Biasanya juga nih Foto saya Ini sejarah saya Maka arsitektur ya Ini saya motret Sebuah proyek Ini dekat Ini namanya 1-8 ya Ini prototipenya Di Di punggung saya Di punggung saya itu Mitro TV Jadi ini Saya udah nggak bisa mundur lagi Anda lihat Saya motret sebuah bangunan Yang cukup tinggi Saya udah nggak bisa mundur lagi Bagi bangunan ini kan mengecil Di atasnya nggak Secara perspektifnya Tenggaui Iya Perspektifnya ada itu Iya Kenapa saya pilih Blue hour Blue hour itu menarik Jadi ini saya koreksi perspektifnya Teng Jadi bangunan itu Betulnya kayak gini Tetapi karena saya Nggak bisa Nggak bisa manjat Dikirkan Mitro TV Dan nggak bisa mundur Mau nggak mau Bangunan yang melihat Saya koreksi dengan Photoshop Ini jadi bener ya Tapi Berhatikan Kawat-kawatnya masih banyak nih Kawat-kawatnya ya kan Masih mulai Kawat-kawat ini kan Kawat-kawat ini kan Iya Itu seharus saya hilangkan Untuk Promosinya gedung ini Terat hilang Jadi ini lihat ya Ini kawatnya Terat Wow Ya Photoshop ya Itu seperti Ini tahun 2016 ya Saya tunjukkan ke Anda Saya melakukan sama 2019 Sama ini OI Jaipur ya OI Ini Jaipur lihat ya Steve McCurry nih Ini Steve McCurry nih Lihat ini kan Kotor kan Iya kan Ada sepedanya nggak Hawa mahal Ada sepeda Ada Bempor Vespa Ada Bapak-bapak berdiri Saya bersihin Terot Terot Bisa rapi Ini nanti ini Bapak ini Terus hilang ya Ini sepeda Hilang Nah itu lah Itu Boleh nggak sih Saya tanya saja balik Siapa yang larang Cuma kalau ketahuan netizen Kayak Steve McCurry Di buli habis Mereka tuh yang buli Nggak tahu bahwa dalam dunia Real photography professional Kayak gini tuh Biasa banget Foto tuh supaya ideal ya Dibersih ini Maksudnya musir orang itu kan Karena nggak keburu kan Ya saya usir Saya usir Pakai photoshop Ini auraknya Saya usir Pakai photoshop Nggak ada Bikin tutorial photoshop Itu catanya orang lain Jangan diambil semua Dan saya juga Nggak pintar-pintar amat Memphotoshop Tapi nggak apa-apa Kita bikin lah Bang Ntar Oh iya Kita pernah bikin Kalau gini-gini aja Jadi bisa lah Tapi kalau sampai Yang ever lanjut banget Nggak Sekarang kita masuk Portrait dulu ya Portrait Kalau tadi Human interest itu adalah Manusia pada kegiatan Kalau manusia itu Belum-belum kita ambil Dia yang Nggak peduli apa profesinya Itu namanya portrait Portrait Saya mulai Ini Saya mulai dari Pak Prabowo ya Saya itu Ini Karena hits ya Ini Pak Prabowo Tahun 1996 Dia masih Danjankopasus Jadi Tahun 94 95 Itu Danjanya Pak Prabowo Pak Prabowo itu Bersahabat karep Dengan almarhum Rudi Badil Jadi waktu Pak Prabowo Pulang dari Jerman Masuk SMP Canisius Belum bisa bahasa Indonesia Katanya ya Bahasa Jerman Masih Mempel di lidah Itu sahabatnya Sama keluarga Rudi Badil Jadi mereka sampai sekarang Bersahabat Terus Waktu itu Buku Kopassus Saya sering ke Markas Kopassus Jantung Di ruangnya Pak Prabowo Saya Sama Rigi Pitoy Lu sering ya Waktu jenis buku Jadi saya cukup dekat Ini saya mau tanya Pak Prabowo Banyak saya foto Pak Prabowo Masih danjankopasus Ini masih danjankopasus Masih muda Ini tahun 91 Masih Let call Bu Borobono kolonel Let call ya Ini Pak Prabowo Tahun 91 Ketua Panitia Kejualan Dunia Terjun Payung Di Indonesia Jadi kejualan Dunia Di Senayan Sama di Pantik Kutulombok Ini Lihat ya Ini portret Ini hanya dia Hanya dia Sebagai dia Ini hanya dia Sebagai dia Ini hanya dia Sebagai dia Nah ini adalah Dia sebagai panitia Jadi saya masukkan Orang di kiri itu Jadi dia Ada kegiatannya Ini setengah human interest Portret setengah human interest Dia menceritakan sesuatu Dan ada orang di kirinya Makanya Formatnya seperti ini Formatnya Ada kegiatannya Dia menerangin sesuatu Kalau ini di kiri doang Ini foto ya Agak gak enak Kalau ini kan kelihatan Dia ngomong sama siapa Ini dia nyata Ini dia nyata Nah Sama juga dengan ini Portret Masih bintang tiga Kenal orang ini? Lupa Bang Pak SP Dia masih Apa ya Di bawahnya Pak Wiranto Menkopolkam deh bang Oh enggak Menkopolkam deh Sudah gak tentara Dia Sudah Mudungkan diri Tentara kalau gak salah Sudah pensiun Jadi ini dia Masih tentara aktif Saya lupa Pak SPY ya Saya Pak SPY Foto punya banyak banget Saya sangat banyak punya Pak SPY Portret Ini Dalam jurnalistik Portret itu adalah Satu kelas dalam jurnalistik Jurnalistik itu ada empat jenis foto Dalam jurnalistik ya Satu adalah Hard news Hard news itu Foto yang Harus disampaikan segera Ada kebakaran Sebagus apapun Kalau minggu depan Sudah bahasi foto itu Ya hard news Nomor dua adalah Soft news Soft news itu Katakanlah foto tentang Rambut gimbal di Dieng Foto itu dipakai tangan depan pun Gak masalah Soft news ya Tiga portret Portret itu Istimewa kenapa? Portret adalah Satu-satunya foto jurnalistik Yang tidak pernah bisa digantikan oleh kata-kata Anda gak mungkin ngomong wajah orang pakai kalimatnya gak? Betul Portret itu satu-satunya foto jurnalistik Yang tidak bisa digantikan oleh kata-kata Itu portret Ini kelasnya khusus Bahkan di dalam jurnalistik Saya banyak sekali bikin portret Karena itu kewajiban Teotumion dulu ingat gak? Teotumion dulu Siap Menteri jaman Oh ingat-ingat Itu Kacamatanya dua kali ganti kan? Jadi kalau Kita muat kompas Foto dia kacamatanya Segini tiga Sementara hari ini dia Waktu itu Dia ngomong itu kacamatanya udah bulat Kompas gak atubit Jadi harus memperbaiki muka terus Lihat Waktu Amin Rais Pulang dari umroh Rambutnya gudul Kompas Masang foto dia berambut Wah dibuli habis Ya terus Bener-bener dia Selalu Portret itu Sangat vital Karena itu mencerminkan Banyak hal ya Portret itu Oke ini Pak S.B Yuki Wan Vals juga ini foto ini Perhatikan Kenapa saya potong kepalanya Anda bayangkan Kalau utuh malah gak bagus Ya Saya belajar komposisi Portret itu dari Dari Sambil jalan ya Sambil jalan Saya gak pernah Berteori-teori Ini teori komposisnya Gimana ini Yang saya bilang Komposisi cuma ada dua Klasik Sederhana Sederhana atau abstrak Ini abstrak Ini abstrak ya Itu abstrak Ini Pak Bibi juga Ini Pak Bibi ini Senter Ini yang sederhana ya Apa Senter Senter ya Senter banget ya Senter ini Ini Portretnya Nadine Putri Indonesia Sama Gajah Saya taruh di kiri Ini komposisnya apa ini coba Ini abstrak juga menurut saya ya Ini komposisnya abstrak Portret ini abstrak Ini abitri ya Abitri 33 ya Abitri Abitri yang klasik ya Abitri yang pertama ya Ini Widi Ini Widi ya Widi Nola Ini sama yang Lusi Apa Lusi Widi Nola ya Ini yang Abitri yang klasik Ini yang digantikan oleh Aduh Gak tahu Sintiala Musu Sintiala Musu Sintiala Musu Ini Ini komposisnya juga Komposisnya saya Gak tahu komposisnya apa Saya seneng aja Saya potong kepalanya Portretur 1999 Saya mau lihat ini Antan Buyung Ini komposisnya apa juga Jadi cover buku Berarti disukai kan Ya kan Jadi cover buku Berarti disukai Nah ini Kalau Anda ke buku Lim's Waking Nah ini Waktu Waktu lip-shaking Biografi nya ditulis Oleh adik SP Saya bikin covernya Ada berbagai pilihan Pengusaha dan atlet Pengusaha saya gambarkan Pake jas Atlet dengan raketnya itu Ada juga yang lebih bagus Menurut saya Tapi ditolak Akhirnya covernya foto ini Malah ya Tapi yaudahlah Akhirnya covernya foto ini Ada beberapa atraktif Yang saya usulkan Tapi ditolak Buktinya gak dipakai ya Nah ini portret Turur masyarakat tradisional ya Ini Diasma Tahun 88 Masih pakai film 88 Ini juga dengan kendangnya Ini vertikal Ini portret Turur Ini portret yang landscape Karena ada Pemusik dia Jadi saya masukkan Tiva nya Ini Ini film Isu 100 Yang bagus banget Waktu itu ya Pori-porinya pun Sampai jelas sekali ya Ini film yang bagus sekali Waktu itu Saya lupa film apa Bang Sorry saya potong bang Kalau untuk foto-foto Artis-artis yang di panggung itu Masuknya potret Atau gimana bang Kalau misalnya kita Pegal kepalanya aja Kayak Talia Ingat ya Ingat Definisi itu Tidak pernah baku Definisi itu Hanya untuk menjelaskan Tapi kalau gini Buktinya gini Ingat ya Dalam dunia ini Definisi tidak ada yang baku Satu Terus dua Selalu ada perkecualian Untuk hal apapun Jadi yang harus kita pegang itu Itu digarisbawahin ya Selalu ada perkecualian ya Itu harus digarisbawahin Dalam segala hal Selalu ada perkecualian Katanya ini gini lah Ya Talia Seperti yang di foto Yang di atas itu Itu ada foto panggung Tapi bisa jadi portret Portret Talia gitu kan Talia Portret seorang artis Jadi Jadi Human Interest pun Bisa dijadikan portret Bisa Bisa Diambil Diambil sebagai portret Jadi Selalu ada celah Untuk segala hal Selalu ada perkecualian Untuk segala hal Kayak ini nih Asmat barat merah nih kan Ini asik banget ya Saya suka banget foto ini Ini saya pakai 80-200 ya Leza Pakai Leza 80-200 Ini juga Itu kok ulangin lagi Nah Ini portret Politik Sangat khusus Saya enggak mati toh Om Lim Siul Yong Kompas Tanggal berapa ini 15 November 1907 15 November 1907 Jadi Pada awal November Itu rumornya Bahwa Om Lim meninggal Itu membuat BCA di rush Semua ATM-nya Sampai Wah antreannya Di ATM Rush ya Karena orang udah mulai Ekonomi mulai goncang Itu kan 1997 kan mulai Rizmond udah mulai terasa Betul Ruf Om Lim meninggal Membuat Wah ATM biasanya Dimana-mana Sampai Jaga polisi Jaga tentara Pimpinan menyuruh saya gini Tolong Om Lim itu belum meninggal Confirm Tolong Cari Fotonya Om Lim Wah Saya sebagai redaktor foto Saya harus cari fotonya Om Lim ya Semua fotografer ditugaskan Cari Tidak ada yang dapat Tiba-tiba Ada info Om Lim mau muncul Malam ini Malam ini mau muncul Di Puit Di sebuah tempat Launching Suzuki Satria Astra Iya Suzuki Motor Satria Suzuki Satria Iya Suzuki Satria Suzuki Satria Suzuki Satria Berangkat Itu udah jam 9 malam Saya berangkat Ke Puit Oke Pak Tidak Kapuk KPI Saya Waktu itu naik motor Saya naik Uber Sampai sana Om Lim sekali Semua Buat tahun juga denger Isunya itu Om Lim datang beneran Jam 10-an Jam 10 malam Om Lim datang beneran Semua cepat-cepat-cepat Tapi saya tidak mau Saya jebret Anda perhatikan Tangannya Om Lim Mending angkat gitu kan Jadi ada orang Yang bimbing dia Saya lupa ya Pak Pak Tua atau muda Saya lupa Angkat tangannya Tangannya diangkat Saya jebret Saya maju Saya pakai 17 mili Toki Nai Jebret Saya pakai flash Terus saya lari pulang Jadi foto saya Nggak sekedar kelihatan Om Lim jalan aja Terus saya tidak kuat Jadi saya tidak mati Dia angkat tangan Saya tidak mati Saya suruh Angkat tangan Saya suruh minta Angkat tangannya Pak Angkat tangannya Jebret Saya lari kantor Jadi headline Dan besoknya dikutip The straight times Besoknya dikutip The straight times Ini Foto ini Saya enggak mati Tata Saya enggak mati Coba Anda googling Lim Seul Young Antonisa Lim Seul Young Coba Foto ini muncul Color lagi Saya dikompas Coba teman putih Kalau Anda googling Di twitternya Anaknya Keluarganya Om Lim Juga foto ini muncul Ada di facebooknya Juga ada Saya googling muncul Coba Anda googling Foto ini Ini Panglima Gam Tengkus Abdul Saffei Saya ambil potretnya Sama sepotong Mendirat Gam Sambil di Gulut Gam Di Aceh Tora Ini kemarin Saya kontak sama Tora lagi Saya posting Apa kabar Mas Tora seneng foto ini Jadi Saya bikin portret Tora Portret itu adalah Wajah seseorang Dengan kesehariannya Beda sama pas foto Pas foto Tanya wajah Kalau namanya portret Masukkanlah keseharian dia Tora itu kan komedian Apa ya Keseharian saya masukkan ya Tora pakai topi Tora Gigi topinya mau enggak Gigi topinya mau Jadilah suatu portret Seorang komedian yang menarik kan Kalau Anda mau portret tentara Suruh gigi topi Ya enggak cocok Gampar lagi kan Anda bisa digampar Jadi Saya memberikan Memasakkan karakter portret itu Dengan Tora Mengigi topinya Ini karakter portret Yang saya pikirkan ya Nah ini Ini Pak Harto Ini foto saya yang Menurut saya legend ya Saya suka sekali foto ini Saya pas pasang tele Pak Harto lewat depan saya Udah enggak sempat mundur lagi Ini Ini di posisi 70 Kalau saya 70 pun udah Tiba-tiba Pak Harto Belok kanan Saya ingat betul Ya tiba-tiba Pak Harto Belok itu Cukup dekat ya Tapi dia lagi Pas pamres Saya masih dapat fotonya Ini panjang sekali Nampaknya Taya lalatik Liatan semua Ini dekat sekali Posisinya ya Ini menurut saya Portret Pak Harto Yang saya paling suka Mostly foto Pak Harto Di stok kompas itu Semua pakai flash Foto Pak Harto Pak Harto pakai Evolable light Sangat tidak banyak Gitu Ini Klaim Sudarta Saya mau terlihat teman Kantor ya Yang ngambar Ompasikom Saya potret di mejanya Ini potret yang Landscape ya Memasukkan Kerjaan dia Dia lagi ngambar Kartunnya Di bagi kompasnya Nanti saya cari Di korangnya Kartunya Bang Untuk foto portret itu Tidak selalu harus Portret juga Kan Tidak selalu harus Vertical Ya kan Ini kan juga Banyak juga Yang rancun Oh portret kan Landscape itu Bisa portret Landscape Landscape pemandangan Itu juga bisa portret Ya dihasil Menang-benang berikan artikelnya Membuat Portret landscape Itu kan Tapi portret manusia Juga bisa landscape Jadi landscape bisa portret Portret bisa landscape Itu Dunia ini dinamis lah Jangan terlalu kaku Ini Pak Yaakob Bosan sendiri Jadi cover buku Langtuan Pak Yaakob ke-80 ya Ini Fotonya Ini jadi ini Jadi ini Jadi foto ini adalah Pertemuan tahunan kompas Syukuran awal tahun ya Ini Pak Yaakob oke Kita kembali kerja Jadi ini buat Pak Yaakob Bukannya berdoa Atau bertemuk tangan ya Jadi dia Menangkupkan tangan Oke Kita kembali kerja Saya jebret Dan foto ini jadi cover buku Syukur tidak akhir Syukur tidak akhir ya Pas kan tangannya Padahal ini tangannya dia adalah Di rapat Rapat Umum itu Oke Kita sekarang kembali kerja Saya jebret Jadi foto ini Perhatikan foto ini ya Satu Pak Yaakob Jegotnya gak bersyukur kan Tuh Gak bersih kan jegotnya Tapi di fotonya Bukunya bersih Itu gunanya photoshop ya Ini gak bersih Di bukunya bersih ya Itu lah Itu gunanya photoshop Siap Jangan nanti photoshop Photoshop itu menyelesaikan Banyak masalah kok Oke Ini foto sana-anak saya Di penjara Jadi cover tempo Tahun 99 Ya gak masalah saya ya Senang-senang aja ya Sempat ribut dulu ya Gak ribut sih Gak ribut lah Saya gak bikin ribut ya Saya senang bully aja Senang bully aja ya Iya Gimana gak miskin Terus ini ada lagi nih Kalender tempo nih Kalender tempo nih Ini kalender tempo Kalender tempo nih Ini kalender tempo ya Kalender tempo nih Lihat nih Ini cover kalendernya Ini fotonya Saya tungguin Iya sama gak nih Iya kan Cuma dibikin BWB Iya Yang dipotoshop juga sedikit tuh Iya Saya senang aja Saya bangga foto saya Dipakai tempo gitu loh Saya gak masalah Saya bukan orang-orang Bukan komersial Nuntut-nuntut Enggak lah Jadi Nah Saya tunjukkan Proses membuat portret Yang cukup unik Dalam jurnalistik terjadian Sewaktu saya harus Bikin portretnya Maya Ini Maya Maya istrinya Ahmad Dhani ya Jadi Maya Istianti Saya Maya Istianti Saya sampai rumahnya Maya Maya lupa ya Pas besok aja gimana Wah jangan Malam ini harus disetting Akhirnya Maya ngeluarin Kota-kota riasnya Aduh Tukang riasku ada gak ya Terusnya nih lupa tukang riasnya Tapi gak dateng-dateng Yaudah lah Dananya sekenanya Kata dia Ini dia di lapor nih Bukan di studio Jadi Maya bangun tidur Bukanya berminyak Berminyak Rambutnya juga Ini pakai duster Duster warna merah Lihat ya Maya Tidak mandi Dan tidak ganti duster Lihat Saya tantangin Maya gak usah mandi Gak usah ganti duster Cukup bedakan Bagus gak? Bagus ya bilang Coba lihat Ini Maya ya Di dapur Pakai duster merah Lihat Next Tuh Dapur kan Dasternya gak ganti Baju tidurnya nih Bedakan Jebret Terus tukang riasnya dateng nih Ya Tapi tetap di dapur nih Tuh Tukang riasnya dateng ya Untuk rambut di dapur nih Baju tidurnya gak ganti Tes Dia mulai Menangani sendiri Untuk bulu mata Mandiri Tarat Dikit lagi Dikit lagi Jadi cover ini Dusternya gak ngerti tidur nanti loh Gak mandi Gak mandi Gak ganti baju loh Ini baju tidur loh Tua mundur ya Ini kan Tuh Baju tidurnya gak ganti tuh Buat Maya juga surprise Dia ngomong sama temen-temen Gue pake duster aja Bisa jadi cover loh Jadi cover Jadi inget ya Apa Anu filosofi foto ini Foto itu kuat karena terbatas Ini karena terbatas kan Kalau dibikin luas Keliatan kalau dapur ya gak Keliatan kalau dapur ya Kalau dapur ya Ya kan Jadi foto itu kuat karena terbatas Bahasanya komposisi Ketar Ya lihat ini Bajunya di crop Kalau keliatan duster kan gak bagus kan Karena dipotong ini Gak keliatan dusternya gak Benar Jadi Komposisi ketat itu Membuat foto ini jadi kuat Jadi foto itu kuat Karena terbatas Itu kuncinya Makin terbatas Makin kuat Siap Oke Terus Jadi itu foto maya Tanpa mandi Tanpa Pake duster aja Jadi cover Gak mandi tuh Itu bangun tidur gak mandi Baju tidur Baju tidur gak usah mandi Saya potret Dan fotonya jadi cover Jadi cover Ini Ini foto seriannya lainnya Tunggu-tunggu tadi Di mana tadi Buat teman-teman yang ingin bertanya Silahkan ya Oke Di dapur Bukan di studio Jadi Lightingnya Lightingnya dari mana Lightingnya hanya lampu ini Ya Tunggu lightingnya Lampu gak usah rumit-rumit Gak usah strobis-trobisan ya Ini apa ya Lampu Bohlaman Bukan Bohlamis Bukan strobis Bohlamis Aku kepo kemarin Ribut-ribut apa sih tuh Strobisan Soal strobis Gak tahu Gak mau ngikutin Lighting itu Bisa simple Bisa luar biasa Nah kalau saya ngomongin strobis Saya gak kalah Saya punya strobis yang bagus nih Nadine tadi bagus Tadi strobis tadi Ini strobis ini Gajah tadi Iya Strobis ini Udah Jangan ikut-ikutan Ntar ribut lagi Soal strobis Enggak itu Kira orang Saya dari dulu pakai flash Cuma pakai flashnya Off body Saya baru tahu Isilannya strobis Pakai flash Flash itu strob memang Isilannya ya Strob itu flash Betul Ada pertanyaan dulu Silahkan Belum ada kayaknya Bang Orang masih terlena nih Kayaknya Oke Jadi sekarang saya Masuk ke Nah ini Ini mungkin agak menjijikan ya Jadi karena gini Dalam jurnalis itu Kadang-kadang portretur Untuk menjelaskan sesuatu Ini di Papua Ada namanya Tambelo Tambelo itu Cacing Cacing yang ada Di pohon bakau Jadi pohon bakau itu Yang sudah Agak tua itu Selamat menjelaskan sesuatu